Sebanyak 15 rumah Ketua RT di Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, dijadikan sebagai posko pemantauan protokol kesehatan berbasis rukun tetangga. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan layanan menerima pengaduan warga, sekaligus optimalisasi dalam pemantauan kedisiplinan protokol kesehatan. Pasalnya, Ketua RT berperan sebagai koordinator mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Di Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, rumah Ketua RT dijadikan sebagai posko pemantauan protokol kesehatan berbasis rukun tetangga dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15 RT. Hal ini dilakukan agar peran posko lebih optimal karena Ketua RT merupakan koordinator posko dalam upaya mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di wilayah masing-masing. Dengan upaya tersebut, Kepala Desa Markuni berharap para Ketua RT lebih jeli dalam memantau warganya maupun tamu yang datang dengan mobilisasi keluar masuk daerah serta memperhatikan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah warganya khususnya pada acara pernikahan dan sebagainya di kalangan masyarakat. Makanya kami harapkan untuk RT supaya lebih jelilah kepada warganya di sekitarnya untuk memantau segala pendatang, segala kegiatan-kegiatan masyarakat termasuk adanya perkawinan. Kami harapkan RT supaya berperan juga. Pengantinan-pengantinan itu supaya memperhatikan tentang tempat cuci tangan, juga jarak, dan harus pakai masker. Kami harapkan RT supaya berperan di situ juga. Selain pemantauan, Postko juga dijadikan sebagai tempat para warga mengadukan kondisi kesehatannya untuk didata selama 1x24 jam dan dilaporkan pada kepala desa yang berlanjut ke tingkat kecamatan. Rangga, Tipita Balong, melaporkan.